Perhelatan Pilkada Lombok Barat 2018 mendatang dinilai akan cukup menarik Mengingat sejumlah figur mulai muncul ke permukaan untuk memimpin Lombok Barat periode 2018-2023 mendatang Baik dari tokoh politik, tokoh agama, aparatur sipil negara hingga tokoh masyarakat Hal tersebut tentunya memperlihatkan pelaksanaan Pilkada Lombok Barat ke depan akan cukup menarik Kendati pada akhirnya secara formal persyaratan politik baik dari dukungan partai politik ataupun dukungan masyarakat Menjadi penentu bakal calon akan maju dalam pertarungan Pilkada Dalam hal ini bakal calon Bupati Lombok Barat Hudori Ibrahim mengakui Jika Pilkada Lombok Barat sejauh ini tidak ada figur yang memiliki prioritas dan memegang isu sentral Termasuk inkanmen, sehingga potensi bagi para bakal calon untuk memenangkan Pilkada Lombok Barat cukup terbuka Saya kira tidak ada yang memiliki superiority dan memegang isu sentral Bukan mustahil Tetapi sebaliknya menang juga bukan mustahil Sementara itu bakal calon Bupati Lombok Barat dari kader Partai Emanat Nasional Hadi Sultan Menilai jika secara umum partai politik akan memprioritaskan untuk mengusung kader internal Bahkan dirinya sejauh ini terus intens melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik Untuk memenuhi persyaratan pengusungan bakal calon Ridwan TV 9 Mataram